Selamat malam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau tadi MC-nya menyebut saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, memang itu sepertinya harus wajib dibunyikan. Tetapi, saya ini ditugasi oleh Bapak Jokowi, ada dua badan. Yaitu badan yang pertama, tadi telah disebut Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi, itu sebetulnya membuat saya tugas berat sekali. Lalu yang kedua adalah juga Ketua Dewan Pengarah Badan Research Inovasi Nasional. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, para kepala desa dan pengurus desa yang lain, saya terima kasih diundang. Saya tidak menyangka akan diundang. Karena, meskipun saya tahu, karena saya ini suka belusuan ke desa-desa, kalau namanya belusuan itu pasti itu bahasa Jawa ya. Jadi, kalau bahasa daerah lain, diam-diam pergi ke desa-desa. Tidak perlu gembar-gembor untuk melihat cara kehidupan di desa itu sebagaimana sih, betulnya. Jadi, kalau tadi saya dengarkan, dan tentunya saya harus menyebut yang hadir, yang namanya tidak perlu semuanya disebut ya. Yang paling penting itu adalah tentu Menko, Pak Luhut, lalu Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Saya tanya apa Menteri Desa ada, ada 2 men yang hadir, lalu tentunya yang mengundang saya, yaitu Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, Bapak Ari Anas, Asri Anas, lalu Asosiasi Badan Permosyawaratan Nasional, Abdenas, yaitu Bapak Sutaryok, bukan, Sutarwijaya, ya, Sutar. Susah loh namanya. Jadi mohon maaf kalau salah nama. Lalu itu Abdenas dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, atau DPN PPDI. Kok hampir sama sama PDI Perjuangan, ya. Rupa atau mirip. Jadi, namanya Bapak Indra Utama Widi Hartono. Saya ini suruh bicara. Jadi nanti kalau bosan teriak ya, karena panas ya. Karena saya bisa, karena sudah terbiasa bertemu dengan rakyat. Kalau dilepas, saya bisa loh 3 jam. Terus menerus. Betul, ini bukan bohong. Nah, tidak mau. Nanti situ, kalau ada pada makan belum. Benar, jangan bohong loh. Saya bisa lihat mana yang namanya sudah kenyang dan belum loh. Jadi, karena saya, kalau sebagai presiden itu, sudah lah, Pak Jokowi saja. Jadi, kalau saya ambil yang sebagai Ketua Dewan Pemarah Pembinaan Ideologi Pancasila. Kenapa beliau menyuruh saya? Karena beliau merasa yakin, kalau saya ini dari sisi ideologi adalah Pancasilais. Pertanyaan saya yang kumpul di sini sebagai katanya desa persatu. Orang-orangnya itu semua, orang-orangnya loh, Pancasilais atau tidak? Pancasilais! Kok kayaknya suaranya masih ada ragu-ragu ya? Berarti masih ada yang belum masuk ke hati bahwa kalian itu Pancasilais loh. Kenapa saya mengatakan selalu begitu? Karena kini, saya membuat sebuah salam. Nanti tolong ditiru. Nah, cuma maaf, beribu maaf, ibu karena sudah tua ya. Umur ibu sekarang 76. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi, saya kalau disuruh berdiri di situ, kaki saya nanti yang ini. Apa namanya? Dia marah. Jadi, mohon beribu maaf, saya duduk ya. Nah, jadi, sudah ada yang harus disosialisasikan. Saya minta tolong kepada mereka yang merasa ideologinya Pancasila Atau orang yang Pancasilais Kalau untuk adakan rapat, adakan pertemuan, itu, memberi salam. Jadi, begini. Kalau saya angkat begini, lalu saya teriakkan seharusnya berdiri. Salam Pancasila! Lalu, nanti dulu. Nanti kalian menjawabnya juga sama, tapi kan kalian sudah berdiri. Nah, saya mohon mereka yang di sana, yang sedang duduk, kalau saya teriak Pancasila, bersedia tidak untuk juga hanya satu menit juga tidak. Berdiri dan mengatakan, Salam Pancasila! Salam Pancasila! Masih banyak yang aget. Itu yang sebelah sana pada yang mau berdiri. Jadi, berarti kalian bukan orang Pancasilais, loh. Ya, loh. Itu saya titani, loh. Nah, lagi ya. Yang semangat, dong. Katanya sudah maka. Jadi, Salam Pancasila! Salam Pancasila! Nah, keren tolong. Terima kasih banget. Terima kasih sekali. Jadi, dengan demikian, kenapa? Itu saya bilang sama Pak Jokowi, Pak, telinga orang itu mestinya dengar. Kalau ada sesuatu yang baru masuk ke telinganya, masuk ke pikirannya, dan masuk ke dalam hatinya. Jadi, maksud saya, ngomong begini, kenapa? Karena saya ditugasi untuk itu. Saudara-saudara sekalian, tadi saya bisik-bisik sama Pak. Mendagri, Pak. Pak Tito. Ya, mendagri kan? Jadi, Pak Tito. Kadang-kadang gini, rakyat itu diberi simbol-simbol. Tetapi, di dalam pengertiannya, apakah mereka itu sebenarnya mengerti simbol-simbol itu? Nah, apa maksud Ibu? Karena begini, sejarah desa itu, dari zaman dulu sebetulnya, kita ini harus mengerti hidup di dalam sebuah negara yang dari dulunya, sebelum dibikin oleh proklamator bangsa kita, Bung Karno. Kita itu dijajah, ini harus diingat, ini harus diingat, tiga setengah abad oleh Belanda. Dan setelah itu, bangkitlah namanya perjuangan. Perjuangan itu, paling banyak datangnya, itu adalah orang-orang yang berada di desa. Itu benar lho, kalau Anda percaya, cari di buku sejarah. Jadi mungkin nenek moyang kita, itu dengan tanpa persenjataan, mereka merasa, sudah tiba waktunya, kita harus mengikis, menghilangkan, yang namanya penjajahan. Nah, disitulah terjadinya sebenarnya, kalau saya nuping ke desa, dan apa ya, kita ini multi-eknis. Kita ini sebenarnya, tidak sama. Jadi kalau desa bersatu, saya setuju. Tetapi jangan lupa, yang namanya daerah, itu desanya beda-beda lho. Desa aja namanya ada nagri, kan lupa mainnya, kalau di Sumatera mana itu? Barat. Ya kan? Ya. Tapi, esensinya, itu boleh ditangkap. Karena kalau kalian tidak bersatu, kalian bubrah. Jadi, maksud saya, apa tadi yang telah diminta, supaya, supaya ibu dengarkan, kuping saya, itu jauh kalau dengar, artinya apa? Tidak perlu saya datang, sebetulnya. Saya tahu. Tetapi, tolong juga dipikirkan, kalian harus berembuk. Itu namanya kearifan lokal. Itu namanya sebetulnya gotong royong. itu namanya Pancasila, yaitu apa? Musyawarah untuk mufakat. Pertanyaannya, apakah itu masih dijalankan oleh kalian? Jangan bohong loh ya. Kalau ibu datangin, nanti blusok-blusok loh. Ya, karena, itu kekuatan desa. Karena kalau tidak ada lagi hal itu, sudah lah. Kalian hanya dijadikan apa? Seperti, wayang. Suruh ke sana. Suruh teriak-teriak. Suruh ke situ. Nanti, teriak-teriak lagi. padahal esensinya itu tahu apa. Esensi itu apa? Hakikat isinya. Apakah benar dapat membantu kehidupan kalian di desa apa tidak? Ini yang harus benar. Kepala desa kalau terpilih, itu benar loh, mengurusi rakyatnya loh. Tadi dibilang, bahwa di-compare. Oh, tadi saya dengarkan tau. Pak, siapa? Kalau kepala desa, itu tidak selalu kayaknya koruptor, berbandingkan, katakan yang lain. Saya suka mikir loh, ibu ini suka melihat loh. Untuk jadi kepala desa, sekarang, ayo, jangan bohong loh ya. Yang benar loh. Karena ibu suka belusukan, kalau lagi mau ada pemilihan, ibu suka nongkrong, ingin tahu. Eh, yang dipilih siapa ya. Nah, orang-orang benar bilang, oh, tapi bu, ada tiga calon tau bu. Terus, padahal kita senangnya yang Pak A. Terus, iya, tapi yang Pak C itu, wah, bandannya okeh bu. Eh, jangan bohong loh. Itu fakta lapangan loh. Saya tahu loh. Benar apa tidak? Ah, kurang, kurang banyak yang teriak. Ayo. Sudah, berhentilah. Jangan dilakukan itu. Karena saya selalu bilang, kamu itu harus dicintai dan mencintai rakyat. Karena dengan demikian, apa yang diinginkan oleh desamu itu pasti bisa terwujud. Tadi kan disebut tuh. Tadi sebelum saya datang, wah, teriak-teriak gitu kan. Terus waktu kapan saya liatin, aduh, ini ngapain sih buang waktu, buang duit. Kalian itu, boleh meminta. Karena ini negara, bangsa ini milik kalian. Tetapi juga harus mikir, seberapa jauh sih, negara kita ini, yang namanya, dari sisi keuangannya. presiden kita itu, tadi kan, Pak Jokowi, kan gitu. Banyak kan. Saya lihat, oh, Pak Jokowi, survei-nya, survei-nya tinggi. Gitu. Saya cuma ketawa, aja kalau udah ngelihat gitu. Boleh, idola itu namanya. Persalahnya, juga, kasihanin. Kasianin dong. Bedannya kan makin kering ya. Makin kurus loh. Karena ininya pusing loh. Ngurusin negoro. Negoro ini susah loh diurus. Jangan satu ya. Terprovokasi. Ini ibu bilang banget. Nanti itu ada wartawan. Ibu ini hari-hari ini seneng banget dibully sama wartawan. Nanti dibilangnya ibu ngejari provokator. Nah, padahal provokasi sama provokator itu beda. Gitu loh. Nah, kebayang nggak? Jadi, guyo. Di desa masing-masing. Kepalanya itu juga. Kamu juga yang jadi rakyat. Ah, capek deh. Bener. Kenapa? Oh, sekarang orang yang mau jadi itu banyak ngumpulin uang. Waduh, dengan jalan segala macem, segala macem. Ibu tahu apa nggak? Tahu. Kenapa kok ibu diem? Saya ingin lihat. Akhiran dorang ini apa? Nah, nanti paling tidak bisa kena tiga huruf. Tahu nggak? KAPK. Apa itu? KAPK. Apa itu? KAPK. Saya tahu apa yang akan diperbuat. Karena diam-diam. Saya banyak yang menyayangi saya loh. Jadi mereka mau loh. Jadi, mata saya, telinga saya, kalau lihatin orang itu. Kayaknya nggak bener. Diam aja ya. Tapi pikiran ibu itu benar. Waduh, bu. Katanya. iya. Ya, woy, sepenang. Diam. Jadi, tolong, jangan kebawa arus. Ngerti? Itu pancasilat. Karena apa? Di kita, yang namanya gotong royong itu adalah apa? Keteguhan hati. Dan pikiran. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Nggak ada. Saya bilang, politik sekarang itu seperti orang berdansa. Ini, tahun-tahun ini politik. Kenapa? Karena orang lagi mikir, aku melu no kono, atau aku melu kono. Atau melu dua-duanya. Puseng akhirnya pingsan dewi. Gitu loh. Jadi, jangan terbawa arus. Pilih orang yang baik. Nah, seperti Pak Jokowi itu kan saya pilih. Karena saya yakin, beliau orang baik. Oke? Ya. Saya jadikan. Bisa. Ngatur pemerintah. Tentu, semua itu tidak bisa disenangkan. Pro kontra pasti ada. Tetapi, sebagai warga negara Indonesia, yang berdaulat dan berdeka, dan mempunyai ajas ideologi Pancasila, kalian sebagai anak-anak bangsa, harusnya punya pendirian. Bahwa, kalau sebagai bangsa, saya tidak mau dipecah-pecah. Tadi, sudah mengakui, bahwa kami adalah Pancasilais. Ikuti. Kalau enggak, mau ikut, enggak apa-apa. Bilang, tapi, jangan sembunyi. banyak orang sekarang, yang menurut saya, mau nafik. Sembunyi dia. Kalau saya, ya ini ada depan-depan. Saya tinggal nunggu, wartawan buli saya, enggak. Gitu. Terus nanti saya tanya, itu, media mana itu yang buli? Mana lagi yang buli? Namanya siapa? Saya tahu. Dia disuruh, tapi dia tidak mengenal. Pancasila, dan tidak mengenal. Apa namanya, kalau di media? Kode edit, kode etik, jurnalistik. Itu mereka itu. Tinggal saya terima saja. Oke. Kenapa? Sebetulnya saya boleh gugat. Tapi, kasihan loh mereka. Mereka akan cari makan juga. Iya, cuman kenapa? Ngikut-ngikut. Itu loh. Benar gak? Itu apa? Itu Pancasila loh. Kalau situ mau tahu, Pancasila kuopot-opot. Saya kalau ke desa, Pak, duduk, belosor. Kepala desanya, Bu, dulu kan saya, DPR-nya, Jawa Tengah, tiga kali. Kalau datang gitu. Nanti ya, kepala desanya. Bu, bisa datang ke rumah. Gih, mau bong, konten apa Pak? Gih, mau berlnawar. Saya bisa bahasa Jawa. Iya. Gitu. Saya bisa bahasa Bengkulu. Saya bisa lana ibu saya Sumatera. Jadi jangan kelemahin-main gitu. Pupingku ntar gak denger loh. Suami saya orang Palembang. Yee. Wong Kito. Mana sih di bagian Wong Kito-nya? Ini Wong Kito. Aku gak bisa dibohongin sama dia. Mak mano. Mak mano Iko. Saya suami saya kan orang Palembang udah meninggal, Pak Taufik. Tolong ngomong di rumah bahasa Palembang. Supaya gak lupa. Gitu loh. Jadi untuk begitu, saya minta dengan sangat, tolonglah jaga kemerdekaan ini juga. Susah payah loh nenek moyang kita. Udah. Bung Karno itu, mulutnya, mengorganisir orang buahnya, tapi mulutnya yang menyebutkan proklamasi. Jadi diberi nama proklamator. Kalau beli saya nanya, Pak Taufik benernya takut gak sih? Waktu mau ngomong itu ya takut lah. Orang di situ banyak tentara. Jepang masih, masih apa sih? Kalau spelling itu apa ya? No, no, no. Jaga gitu tuh apa namanya? Pak, bukan. Berdiri-berdiri. Oh, standby. Iya. Jadi kan intinya, bisa gitu dia bilang, proklamasi. Begitu, langsung bisa ditembak. Itu, itu sejarah. Itu sejarah. Itu sejarah. Kalian yang lupa pada sejarah, tidak tahu menjadi siapa kalian. Tinggal di bumi Indonesia yang telah merdeka ini. Maka kalian adalah orang-orang yang melupakan sejarah kalian sendiri. Kenapa? Kalian. Nenek moyang, mana-mana, adalah makam-makam. Itu saya selalu hormati. TMP, dimana-mana. Di negara lain, belum tentu. Saya mungkin orang yang sudah tiga, dua per tiga, keliling dunia. Setiap keliling dunia, saya minta ke TMP. Gak ada yang bilang, gak ada. Artinya, kemerdekaannya diberikan. Bukan dilawan. Dengan darah dan air mata. Kita tuh begitu loh. Jangan lupa loh. Jangan lupa loh. Nanti anak cucu kalian mau dijajah lagi. Ayo. Mau. Iya. Makin. Kalau saya suruh bicara Pancasila, ini yang saya katakan. Saya gak akan bohong. Kalau ada yang mau membantah debat sama saya, silahkan. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah sisang proklamator. Kalau gak gitu, kalian udah jatuh masuk penjara lagi. Terus, sopukuyo namanya waktu jemen Jepang. Promosa. Iya. Itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP, itu foto-foto otentik. Zaman pejajahan, saya suruh kumpulkan. Supaya rakyat kita sadar, sesadar, sadarnya. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Rakyat Indonesia yang tersinta untuk membangun apa? Negara Indonesia yang merdeka. Menuju apa? Indonesia Raya. Kalau kalian hanya di sana, mesti dibagi duitnya segini. Mesti gini. Kerja dulu! Iya dong. Sudahlah, ibu suka mikir, prihatin dong. Ngapain hari gini masih dema-demo sih? Nggak usah. Ini ada. Ini ada. Katanya ini pimpinan. Suruh baik-baik datang. Ini Pak Utut ada. Ini juga dari DPR. Datang baik-baik. Ngapain kalian? Mau? Bukannya apa? Kata-tanya ibu, namanya demokrasi orang, boleh dong demo. Yes. Tapi nggak begini caranya. Tapi nggak begini caranya. Karena sudah buang duit, tadi didilang datangkan ke sini, yang paling banyak buat duitnya, laporan ini adalah Jawa Timur. Karena apa? Angkutannya tiga kali. Kupeng ibu kan nggak dengar. Dengar banget. Ngapain? Sudah kerja baik-baik. Sudah akan. Keinginan. Wah. Ibu ini belajar loh. Dari Ibu Karno. Apa itu namanya? Oh, propaganda. Buat-buat. Supaya neken orang biarin kalah. Nggak. Nggak bisa lagi sekarang. Karena Pancasila tuh nggak ada gitu. Ini musyawarah untuk merfakat. Kalian Pancasilais nggak? Ayo jawab. Pancasila. Jangan. Ntar kalau ibu belusok-belusok tempat kamu, Ternyata nggak gitu. Ya sudah. Ya sudah ya. Kalian udah kepanasan. Padahal yang mesti ibu bacakan segini loh. Tapi saya pikir, Ah enggak lah. Kasihan kan. Ini pulang langsung kan? Lah iya. Jam berapa selesainya? Nah. Wess. Kok kapan-kapan ketemune? Wess. Berusaha ngamuk-ngamuk. Percaya lah ibu nggak? Ya udah. Merdeka! 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 Sebelah sana belum lemas. Merdeka! Kalau udah mau merdeka, bukan Pancasila. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.